Intro Masa sidang ke-1 DPRD Provinsi Kepulauan Real tahun 2019 dimulai pada 7 Januari sampai 4 Maret dan ditutup melalui sidang paripurna. Sidang penutupan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Real Jumat Ganadeak di ruang sidang DPRD Kepri di Dompak, Senin 4 Maret 2019. Rekapan kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Real masa sidang ke-1 tahun 2019 dibacakan oleh Wakil Ketua Dua DPRD Provinsi Kepulauan Real Husni Zarhut di antaranya rapat paripurna 4 kali, 3 kali rapat banmus, 3 kali rapat banmus, rapat pimpinan, dan 3 kali menerima kunjungan. Laporan alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Real serta laporan administrasi serta laporan administrasi di DPRD Provinsi Kepulauan Real Laporan alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Real serta laporan administrasi di DPRD Provinsi Kepulauan Real dengan adanya rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Real tahun 2019 dapat memberikan kontribusi positif bagi peringkatan kualitas kehidupan masyarakat secara baik. Dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Real Selamat melaporkan Selamat menikmati.